Pertandingan terakhir akan mempertemukan duel sengit antara Thailand berhadapan dengan Kamboja, di mana pada pertandingan ini merupakan laga penentuan nasib kebabak semifinal. Sebagaimana kita ketahui kedua tim saat ini sama-sama berpeluang lolos, Thailand dengan 7 poin dan Kamboja dengan 6 poin. Selain itu, kedua tim juga wajib mendapatkan kemenangan jika ingin memastikan lolos kebabak selanjutnya. Teruntuk Thailand kemenangan atas Kamboja bisa memastikan mereka menjadi juara grup, sebab sekarang ini Thailand unggul atas timnas Indonesia dalam selisih gol. Namun jelang pertandingan melawan Kamboja justru Thailand harus mendapatkan hukuman berat, adalah menimpa salah satu pemainnya, yakni gelandang Thailand Sanrawat Demeter disebut bisa menerima hukuman lebih berat, setelah melakukan tackle horror kepada winger timnas Indonesia Sadil Ramdhani di Piala AFF 2022. Sanrawat adalah pemain pengganti dalam duel timnas Indonesia vs Thailand di Piala AFF 2022, pemain 33 tahun tersebut masuk pada menit ke-46 menggantikan Cenarong Promsikau, akan tetapi Sanrawat tidak memiliki waktu lama di lapangan. Pada menit ke-62, pemain pinjaman Klub Malaysia Kedah Darul Aman melakukan tackle brutal kepada Sadil Ramdhani, Sanrawat menerjang Sadil dengan mengangkat kaki terlalu tinggi. Kaki Sanrawat mengenai sisi kanan, di atas lutut dan di bawah paha, kaki Sadil Ramdhani. Atas perilaku buruk di lapangan tersebut Sanrawat mendapatkan hukuman, larangan bermain dalam satu pertandingan. Itu artinya Sanrawat tidak bisa bermain saat Thailand menjamu Kamboja pada laga terakhir Grup A, Senin tanggal 2 Januari tahun 2023. Namun dikutip dari Mainstern, hukuman yang diterima Sanrawat Demeter bisa lebih berat karena tergolong dalam pelanggaran berat. Aturan pertandingan menyatakan Dewan bisa memberikan hukuman tambahan, jika kartu merah terjadi karena pelanggaran serius, tergantung pada pertimbangan panel, tulis laporan itu. Atas adanya insiden seperti demikian, jelas ini menguntungkan bagi Kamboja karena salah satu pemain andalan Thailand harus absen, itu artinya kekuatan Thailand setidaknya sedikit berkurang. Sebab di pertandingan terakhir nanti, Kamboja akan bertindak sebagai tim tamu dan pastinya tekanan akan sangat besar, karena harus bertanding di hadapan supporter Thailand. Terima kasih telah menonton!